di sebuah hadis disebutkan yang masuk surga 70 ribu orang waduh maksudnya 70 ribu orang itu yang masuk surga tanpa hisap dan adab karena yang masuk surga itu kan ada tiga tingkatan tingkatan yang pertama masuk surga tanpa hisap dan adab masuk surga sudah ini yang paling tinggi ini pak tingkatan yang kedua masuk surga dengan dihisap tapi tidak diadab dihisap dia tapi dengan hisap yang ringan lalu Allah maafkan lalu ia masukkan ke surga tingkatan yang ketiga masuk surga dengan dihisap dan diadab setelah diadab dalam api neraka sesuai dengan derajat dosanya lalu ia diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga ya itu pak maunya yang mana yang pertama tapi susah pak merealisasikannya pak dan rasulullah mensifati mereka apa humul ladhina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatafayyarun wa ala rabbihim ya tawakkalun mereka orang yang tidak pernah minta diruqyah mereka tidak pernah berobat dengan cara kai mereka tidak menganggap sial dengan apa ya sesuatu dan mereka hanya bertawakal kepada Allah saja coba pak minta diruqyah itu hukumnya makruh artinya kata para ulama ini orang saking sempurna imannya yang makruh pun dia tinggalkan apalagi yang haram iya sirik-sirik kecil dia tinggalkan tak toyo sirik kecil tidak iya sementara kita kan susah banget ya untuk lepas dari sirik kecil ini ya dari yang namanya ria ujuk wah berat kayaknya pak tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin mudah-mudahan termasuk yang masuk surga tanpa hisab dan adab amin selamat menikmati